Rok! Rok! Penyelapuran pemimpin merisan kepada pemimpin upacara Penyelapuran pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Ahmad, siap, siap, siap Penghormatan peserta upacara Kepada pemimpin upacara Penyelapuran pemimpin upacara Penyelapuran pemimpin depan upacara Pemibaran bendera merabuti diirimi laku Indonesia Raya Pemibaran bendera merah putih Pemibaran bendera merabuti diirimi laku Indonesia Raya 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 Pemfive Pemibaran bendera merabuti diirimi laku Indonesia Raya Indonesia pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pemukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampai lah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia Kedepas pintu kembang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka satu berdaulat adil dan maklum Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya kehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang menindungi segala bangsa Indonesia Kesejahteraan dunia Menjadikan kehidupan bangsa Dan itu kemaksanaan kepertipuan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan penyelamatan Dari keadilan sosial Terhadap kemerdekaan kebangsaan Indonesia Itu itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu sesuatu negara-negara Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan keberadaan Kesejahteraan dan maha kesat Pemanusiaan yang adil dan berada Kesatuan Indonesia Dan kerakyatan yang diimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam pengusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pemanat peminah upacara Pasukan diistirahatkan Pemanat peminah upacara Pasukan diistirahatkan Alhamdulillah ira'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' SDIT Al-Mid Kota Kumaidi SPDI Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SDIT Al-Mid Dan yang Ibu sayangnya Seluruh siswa-siswi SDIT Al-Mid dari kelas 1 sampai kelas 1 Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Selang semesta alam Yang telah memberikan kepada kita Rahmat dan hidahnya Serta Kesehatan Sehingga kita bisa berkumpul Melaksanakan pacara Di hari Senin di lapangan SDK Salawat serta salam Kita haturkan kepada Junjungan kita Yaitu Nabi Muhammad Salam Allah Karena berkat perjuangan beliau Berkat tatfiah beliau Kita berada di jaman sekarang Yaitu jaman Dari jaman ke-8 Jaman cahaya Mudah-mudahan Dan di akhir nanti Kita mendapatkan syafaat beliau Amin Ya Rabbah Yang pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih Kepada petugas Pancara pada Pak Mirim Pagi hari ini Karena sudah Melaksanakan tugasnya Dengan baik Dan secara maksimal Oke kasih tepuk tangan dulu Buat petugas hari ini Buat petugas hari ini Tapi kalian sudah baik Sudah bagus Sudah keren Mudah-mudahan Kesempatan selanjutnya Lebih baik lagi Lebih maksimal lagi Oke selanjutnya Tidak bosan-bosan Ibu ingatkan Tentang ada Makan dan minum Ya Masih sering Ibu lihat Anak-anak Yang makannya Sambil lari-lari Makan yang sambil Jalan-jalan Betul 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 Padang juga minumnya Sambil berdiri Benar Betul Jadi Ibu ingatkan Sekali lagi Nak Rasulullah Nabi kita Yang suri taulingan kita Manusia yang paling sempurna Telah mengajarkan kita Adap-adap yang baik Mengajarkan cara makan yang benar Cara minum yang benar Ya Yang harus kita ikuti Contoh sebelum makan Yang suka makan adalah Adalah Cuci tangan dulu Betul Cuci tangan Ya Karena apa? Karena kita gak tahu Setelah kita habis Entah megang pintu Entah megang mesuatu terang Misalnya Sesuatu ya Kotor Atau kita gak sadar Kalau tampilnya dokumennya Yang gak terlihat oleh mata Ya jadi biasakan Sebelum makan Cuci tangan Dulu Habis cuci tangan Kira-kira ngapain lagi? Wah Ambil makanannya Ambil makanannya dulu Habis ambil makanannya Duh Duduk dulu Baru doa Duduk dulu Jadi jangan Jajan Habis itu bayang Langsung buka makanan Langsung hap Enggak Cuci tangan Habis beli jajan Cuci tangan dulu Duduk dulu Ya Habis itu doa Bismillah Mau Bismillah aja Boleh Mau Allah Barik Karna 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 Ada yang tahu? Ya betul Kenapa kita harus doa? Karena Biar setan gak ikut? Makan Dan Sebagai Rasa syukur kita Atas nikmat yang Allah Berikan Ya Jadi Setelah cukup tangan Setelah duduk Doa dulu Habis doa Makan Makan Tapi Dengan Tangan Kanan Ya Alangkah baiknya Makan dengan tangan kanan Karena apa? Karena setan Makan pakai tangan kiri Jadi kalau misalnya kita makan Pakai tangan kiri Berarti kita Enggak ya Kita harus pakai tangan kanan Biasanya pakai tangan kanan Setelah makan Udah Udah Kunci tangan Udah Duduk Udah Doa Udah makan pakai tangan kanan Makanya udah habis Apa yang harus kita lakukan? Tangan Buang piring ya Enggak dong Baca dulu Hah? Alhamdulillah Sebagai apa? Sebagai penutupnya Sebagai lagi-lagi Rasa syukur kita Sama Allah Karna Ketika kita bersyukur Allah akan Menambah Nikmatnya Ya Begitu Setelah kita Alhamdulillah Tutup lagi Makanannya Atau yang misalnya Berjajah Buang Sang Sampahnya Selain kali Ibu lihat nih Di Depan kantin Atau di tempat duduk Kursi depan ruang Teika Atau di samping tempat duduk Selama kan Sampahnya Banyak yang Ditinggal Ya Pas namnya Kenapa senang Jadi biasakan ketika Kita jajan di kantin Misalnya ngumpulin sama teman Makan barang Gue lah ibu gak marah Tapi Sebelum beranjak Dari tempat duduknya tadi Periksa dulu Oh ada sampah gak ya Sampah aku tadi Dari buang belum ya Jadi diingat-ingat dulu Baru beranjak Sampah duduk Silahkan Kayak gitu ya Jadi jangan lupa Ada makanan minum Dan buang sampah pada Tempatnya Buang sampah pada tempatnya Buang sampah juga sudah banyak kan Di setiapnya Di kantin Ada Di belokan tangga Ada Di setiap kelas depannya ada kan Ada Dan di sekolah di bawah Di samping Raksepatuk Jadi Kita harus sadar Dengan kebersihan Diri kita sendiri Dengan Sampah kita Bekaskan kita Belajar tanggung jawab Sedari Kecil Ini Tafiqan Milaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bangsa selamat menikmati 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 selamat menikmati